Hahaha Layaknya ikan, siput laut menjadi salah satu sumber protein yang digemari masyarakat pagerungan besar. Para ibu biasa mengolah siput laut segar menjadi sangkapan menikmat di lidah. Ya, ini yang kita mau bikin salah satu masakan khas pagerungan. Jadi siput laut itu dibikin santan kuah di sini. Jadi kebayang dong kalau santan, nah ini. Abis ini nanti diperas santannya, ini rasanya kayaknya enak nih, kebayangnya sih enak. Sebelum diberi santan dan bumbu, siput laut direbus terlebih dahulu hingga matang. Hal ini bertujuan agar rasa amis pada siput hilang. Selain itu, kuah santan diakini dapat lebih mudah meresap saat siput dalam kondisi matang. Ini sudah matang, jadi prosesnya begitu dia awal direbus, itu makan waktu sekitar 10 menit. Nah ini dia ditiriskan, air rebusannya dibuang, nah nanti setelah ini dicampur dengan air dingin, dia nanti akan direbus satu kali lagi langsung menggunakan santan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, sedap. Ini isi dalamnya, alat bantunya pakai ini, dicungkil. Karena dia dimasak santan kuah ini, jadi kuahnya itu betul-betul lemak banget. Enak! Siput laut mengandung sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh. Selain protein yang tinggi, hewan bercangkang ini juga memiliki kandungan asam amino yang banyak. Mengkonsumsi diklaim dapat mempercepat penyembuhan, memperbaiki kulit, memperkuat tulang, hingga meningkatkan daya ingat. Bukunya? Benar. Ini apa bu? Dekat, enak. Dekat. Dekat, enak. Dekat, enak. Dekat, enak. Ini enak nih kayaknya bu, kalau ada yang mau pasiin semua. Apa? Apa? Boleh bu...? Persemang kalian bimbang tanpa malam dan kita punya local TV,